Ibu, aku sedang menjelaskan padanya. Arjun, apa ini? Kenapa kau begitu keras kepala? Ini hanya masalah beberapa hari. Ini pernikahanmu. Tina membutuhkan waktumu, iya kan? Ya, Arjun. Ya, aku sudah merencanakan banyak untuk pernikahan kita. Tapi, sekarang kita seharusnya tidak membuang waktu yang kita miliki. Aku membutuhkanmu, Arjun. Aku butuh waktumu. Tolong jangan pergi kemana-mana. Aku tidak bisa membatalkan. Setelah pekerjaanku selesai, aku akan kembali ke rumah. Lalu aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Ketempat manapun, aku janji. Arjun, apa itu lebih penting dari pernikahanmu? Katakan pada Ibu, nak. Aku ada pekerjaan yang harus kulakukan. Aku harus pergi. Kau tidak boleh pergi. Sekarang kau harus keluar rumah hanya untuk persiapan nikah. Jika kau mau keluar rumah, pergilah dengan Tina. Dia harus berbelanja. Aku harus pergi dengan Khus. Dia butuh bantuan untuk mendistribusikan hadiah dan undanganmu. Sekarang, sampai pernikahanmu, kau tidak akan pergi keluar rumah untuk pekerjaan pribadi apapun. Mengerti? Ibu, tolong ibu. Ibu, tolong dengarkan. Deepika, tolong bicara dengan ibu. Arjun, aku tahu kau tidak suka melakukan semua ini. Tapi coba pikirkan aku. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk pernikahan kita. Dan terlepas dari pernikahan kita, kita harus mendiskusikan banyak hal tentang rumah kita di London. Arjun. Arjun. Aku harap kau mengerti. Aku tidak tahu di mana aku terjebak. Aku tidak mengerti kenapa mereka bersikap seperti ini. Tidak. Jika aku tidak keluar rumah sekarang, bagaimana aku akan melatih dia? Tolong berjanjilah padaku kalau kau tidak akan pernah mendorong Arjun kembali ke dunia bulu tangkis lagi. Berjanjilah padaku. Halo? Kenapa lama sekali untuk mengangkat teleponnya? Tolong dengar. Ada sesuatu yang penting di rumah. Ibu telah memanggil guru ke rumah, jadi aku harus tinggal di rumah. Jadi kita lihat jam 12 malam, bukan jam 7 pagi. Oke? Tidak. Tidak, Arjun. Sekarang, tolong, tolong dengarkan aku. Aku tidak akan bermain bulu tangkis lagi. Aku juga tidak ingin pekerjaan atau berlatih denganmu lagi. Jadi kita... Kita tidak akan bertemu lagi. Tapi kenapa? Halo? Guru, kami melakukan seperti yang kau katakan. Kau bisa mulai puja kalau kau mau. Tentu, tentu. Tapi pertama, biarkan aku bertemu dengan orang yang menahan acara ini. Arjun, Tina, minta berkah dari guru Ayola. Apa yang kau pikirkan? Sayang kau diam, tapi kau terlihat terganggu. Sepertinya, banyak sekali hal yang terjadi di pikiranmu. Anda benar sekali, guru. Dia selalu saja sibuk dengan sesuatu atau yang lainnya. Anda buat dia mengerti, guru. Dia akan menikah beberapa hari lagi. Mereka berdua ini pasangan yang luar biasa. Horoskop mereka cocok juga. Mereka akan memulai hidup setelah itu. Guru, kau melakukan perjalanan jauh. Aku pikir sebaiknya guru istirahat dulu. Sampai berjumpa lagi. Baiklah. Berikan berkatmu. Kau mau kemana, Arjun? Puja akan segera dimulai, sayang. Nenek, aku akan pulang sebelum guru kembali. Mintalah berkatnya. Sub indo by broth3rmax